Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saudaraku Saya menyapa saudaraku sekalian Pagi ini Sehat ya Lahir dan batin Mudah-mudahan kita Dapat melaksanakan Aktifitas kita Sehari-hari dengan Sebaik-baiknya Baiklah saudaraku Melalui channel Suluh negeri ini Saya menyampaikan Beberapa Ayat Allah Untuk kita renungkan Di antaranya Adalah ayat-ayat Tentang persatuan Dimana persatuan ini Amat penting Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wa'tasimu bihablillahi jami'ah Wa la tafarraku Wa'tasimu bihablillahi jami'ah Berpegang teguhlah Kamu kepada tali Allah semuanya Dan jangan Kamu bercerai-berai Saudaraku Kekuatan umat ini Akan tetap terjaga Dengan baik Kalau kita tetap Di dalam Persatuan Dimana Rasulullah Sallallahu alaihi salam Mengingatkan kita Bahwa Umat ini Seperti lebah Kan nahal Malah ada satu Al-Quran Yang namanya Surat an-nahal Bahasa kitanya Lebah Kaum muslimi itu Kata Rasulullah Kalbunyan Seperti Lebah Bagaimana Lebah itu Saudaraku Dia makan Dan minum Dengan yang Enak Yang Menyehatkan Dan dengan Rasa Yang Sangat Sangat Manis Tentu Gak ada yang Gak kenal Dengan Madunya Lebah Tetapi Lebih penting Dari itu Persatuan Yang Muncul Di dalam Satu sarang Lebah Karena Lebah itu Berkaitan Dengan Kehidupan Berkomunitas Bahasa Kitanya Mereka Bersatu Dalam Suatu Kelompok Dalam Satu Sarang Besar Yang disebut Sarang Lebah Susunan Kehidupan Di sarang Lebah itu Ada Rajanya Kemudian Ada Anak-anaknya Ada Pejantannya Ada Betinanya Kemudian Ada Lagi Lebah Bekerja Tentu Kita Tidak Akan Membahas Semua Itu Lebih Dalam Karena Biarlah Para Ahli Kehewanan Yang Berbicara Soal Itu Tapi Intinya Ketika Rasulullah Sallallahu Walaikissalam Mengatakan Bahwa Orang Islam Itu Seperti Lebah Maka Tabiat Lebah Itu Tentu Menjadi Ibarah Menjadi Contoh Bagi Kita Untuk Kita Ambil Yang Terbaik Yang Mesti Kita Terapkan Di Dalam Kehidupan Kita Dan Salah Satu Hikmah Terbaik Dari Kehidupan Lebah Itu Yang Mesti Kita Contoh Adalah Persatuan Persatuan Di Dalam Kebaikan Persatuan Di Dalam Kehebatan Persatuan Di Dalam Saling Mendukung Inilah Saudaraku Dimana Kita Diseru Oleh Allah Untuk Saling Bekerjasama Menyampaikan Kebenaran Berda'wah Mengajak Kepada Kebajikan Mengajak Kita Untuk Ketakwaan Untuk Beriman Dan Bertakwa Dan Untuk Senantiasa Memegang Yang Baik-baik Itu Di Dalam Kehidupan Kita Oleh Karena Itu Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Bahwa Waktasimu Bihablillahi Cami'at Walatafar Berpegang Teguhlah Kamu Ketali Allah Semuanya Dan Janganlah Kamu Bercerai Berat Maka Ambillah Itu Sebagai Ibarat Sebagai Bahan Bagi kita Untuk Merenu Apakah Kita Tetap Bersatu Di dalam Hidup Kita Atau Kita Justru Menggoyahkan Bersatuan Hampir Sama-sama Serangga Hampir-hampir Agak mirip-mirip Namanya Lalat Apalagi Langau Hijau Ini orang Minang Menyebutnya Langau Hijau Lalat Hijau Lalat Hijau Terbang Di suatu Tempat Yang Buruk Yang Busuk Kepada Tempat Yang Busuk Lainnya Sehingga Kalau Ada Kawanan Langau Hijau Itu Tidak Ada Yang Mereka Persamakan Yang Mereka Kembangkan Yang Mereka Bina Kecuali Keburukan Dan Kebusukan Makanya Orang Minang Katakan Jan Sarupo Sumando Langau Hijau Ini Sudara Sumando Langau Hijau Itu Adalah Sumando Yang Di tengah Masyarakat Mereka Mengapakan Membuat Membuat Keburukan Membuat Permusuhan Permusuhan Dan Itu Tentu Sangat Dibenci Jadi Kalau Ada Orang Yang Ingin Menyebar Kekalahan Umat Menyebabkan Kehancuran Umat Ini Maka Orang Orang Yang Bersifat Seperti Langau Hijau Ini Yang Menjadi Apa Ini Yang Menjadi Penyebab Biang Kero Menjadi Biang Kero Atas Kebusukan Dan Kehancuran Umat Itu Yang Pertama Sudara Yang Kedua Yang Lebih Penting Lagi Ketika Kita Ingin Umat Ini Kuat Maka Yang Harus Kita Tegakkan Yang Harus Kita Bina Adalah Akidah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wala Tahinu Wala Tahzan Wa Antum Al-A'launa Ingkuntum Muminin Janganlah Kamu Merasa Hina Jangan Kamu Merasa Rendah Diri Kamulah Yang Terbaik Jika Kamu Betul Betul Ber Iman Nah Dari Ayat Ini Kita Paham Bahwa Kehebatan Umat Ini Yang Sejati Yang Hakiki Adalah Ketika Kita Berada Di Dalam Akidah Yang Kuat Akidah Yang Berprinsip Bahwa Islam Itu Adalah Agama Yang Kita Jaga Yang Kita Pelihara Berdasarkan Prinsip Prinsip Islam Bunia Bunia Islam Ala Khomsin Sahadatan Allah Ilaha Ilallah Wa Ikom Isolah Wa Ita Iszakah Wa Sawmi Ramadan Wal Hajj Man Istatua Ilahi Sabi Di Dibina Islam Itu Kata Rasulullah Dengan Lima Prinsip Lima Dasar Kamu Bersahadat Meyakini Dengan Sepenuh Hatim Tidak Ada Tuhan Yang Engkau Sembah Kecuali Allah Dan Kamu Bersahadat Bahwa Muhammad Itu Adalah Rasulullah Saudara Ku Yang Dimuliakan Oleh Allah Wa Ikom Isolah Wa Ita Iszakah Kemudian Kamu Melaksanakan Menegakkan Solat Ikom Isolah Menegakkan Solat Tentu Dengan Solat Ini Umat Ini Akan Kuat Umat Ini Akan Bersatu Solat Ini Adalah Miniatur Umat Islam Secara Keseluruhan Jika Solat Umat Ini Sudah Baik Maka Umat Ini Akan Menjadi Baik Secara Keseluruhan Miniatur Kehidupan Kita Tampak Dari Keberadaan Kita Di Dalam Solat Solat Di Rumah Tangga Kita Juga Seperti Itu Bila Keluarga Kita Anak 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 Kita Istri Istri Kita Cucu Cucu Kita Kalau Mereka Itu Tegak Solat Insya Allah Dapat Dipastikan Mereka Adalah Himpunan Keluarga Keluarga Yang Sakinah Mawadah Warahmah Keluarga Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Kalau Solat Tidak Benar Mereka Lalai Maka Goyahlah Kehidupan Mereka Akidah Yang Benar Ibadah Yang Benar Nampak Dari Kehidupan Orang Orang Beriman Saudaraku Yang Dimuliakan Oleh Allah Maka Di siang Yang Berbahagia Ini Ketika Kita Ingin Umat Ini Baik Seperti Yang Dikatakan Oleh Allah Kuntum Kuntum Khaira Ummah Kamu Adalah Sebaik Baik Yang Ditampilkan Ketengah Manusia Untuk Menyuruh Men Sponsori Tak Murunabil Ma'ruh Kebaikan Kebaikan Dan Untuk Mencegah Bermacam Macam Maksiat Maka Jadilah Kita Pejuang Takwah Jadilah Kita Penegak Penegak Agama Allah Jadilah Hamba Hamba Allah Yang Taat Jadilah Orang Orang Yang Rendah Hati Sesama Orang Islam Orang Orang Yang Tidak Menyumbungkan Diri Kepada Sesama Orang Beriman Nah Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Itulah Video Ringkas Kita Pada Pagi Sebelum Sebelum Siang Ini Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Bagi Kita Kali Lagi Selamat Dan Selamat Bekerja Mudah Mudahan Kita Senantiasa Diridoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Saudaraku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati